Intro Sahabat Kristus senang bisa berjumpa dengan sahabat Kristus semua dimanapun saudara berhadap. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 25. Tapi sebelum kita membaca Alkitab lalu merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapak sungguh sebuah anugerah kalau kami terus mendapatkan kekuatan dan melihat bimbingan karya kasih Tuhan. Hari ini Tuhan biarlah kami semakin diteguhkan untuk selalu datang kepadamu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Inilah Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, para muda dan para anak, pernahkah merenungkan bahwa kita sudah ada di sini saat ini? Padahal jika kita membayangkan masa-masa berat pada waktu yang lalu, kita pada saat itu merasa tidak berdaya. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita telah dibimbing selalu untuk hanya bergantung kepada Tuhan, bukan pada apa yang nampak, pada apa yang dapat dihitung, pada apa yang dapat dikira-kira saja. Bagai iman kita kepada sang anak Allah Yesus Kristus, sang Juru Selamat, yang hanya dapat diterima dan dipahami oleh karena anugerah dan kasih, serta kebesaran Allah Bapak yang sudah hadir dalam hidup kita, maka kita kini terus belajar berjalan, berproses dengan iman, bahwa ketika kita bergantung dan bersandar kepada Allah Bapak kita, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun kini terus belajar berjalan, maju bersama dia dalam pengharapan menerima selalu kasih dan anugerahnya. Jika kita mau mengakuinya, semuanya itu adalah sebuah kesempatan dan tentu juga adalah pengalaman yang luar biasa. Sahabat Kristus, kemampuan kita untuk menerima, melihat, dan merasakan segala pernyataan dan kasih Tuhan, Itu semua bagai sebuah grateful journey. Bukankah pada saat itu, ketika kesulitan, segala halangan itu terjadi, saat pertama kali itu, kita dikuasai kegelisahan yang amat sangat. Tapi karena kekuatan dan anugerah dan kasih Tuhan Allah lah yang membuat kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa sesuatu yang tadinya kita rasa kita tidak sanggup untuk menanggungnya, namun waktu Tuhan Allah yang mengasihi kita dan berkuasa atas kita itu telah menghantar kita untuk menggunakan berbagai macam kondisi bahkan ilmu pengetahuan, pengalaman, ataupun ilmu psikologi, sosiologi, medis, etika, dan sebagainya. Juga teologi, dan lain-lain. Semuanya itu dihantar oleh Tuhan sebagai alat untuk menolong kita dapat pulih dan melewatinya. Semuanya itu membawa kita dipenuhi syukur hari ini, saat ini. Jadi sahabat, jika kita saat ini sedang mengalami kecewa, sedih, marah, dan lain-lain, tidak apa-apa ya mengalaminya. Karena mengalami tantangan dan persoalan itu memang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti di sana. Terimalah, akuilah kondisi kita, lalu datanglah pada Tuhan Allah dalam Kristus itu. Terimalah rangkulan kasihnya yang tidak mau lepas dari kita. Lalu, dengan ketenangan, gunakanlah berbagai macam pengalaman dan segala ilmu yang Tuhan berikan. Dan mau Tuhan juga kita mempelajarinya terus-menerus untuk menjadi kekuatan bagi kita dan bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kiranya kekuatan dan sejahtera Allah memenuhimu. Bersama Tuhan, segala yang disembunyikan bagi orang lain akan disingkapkan kepadamu. Berimanlah terus, berjalanlah terus bersama Tuhan Allah kita yang kasihnya tidak berkesudahan bagi saudara dan saya. Sahabat dan saya, mari kita bersyukur setiap waktu Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah bersyukur dalam kehidupan kami di tengah-tengah berbagai macam latar belakangnya adalah sebuah perjalanan. Sebuah rangkaian yang harus kami terus pelajari, hayati bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Jadi Bapak tolonglah kami ini yang mau bersandar terus kepadamu. Kuatkanlah, pulihkanlah, berikanlah kami damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat selamat selalu bersyukur. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.